Hai teman-teman, jumpa lagi di channel youtube aku, Maimuna Kali ini aku akan main game Sakura School Simulator yang part 9 ya teman-teman ya Dalam rangka bikin video tutorial mengenai fungsi tombol-tombol lanjutan dari part sebelumnya Nah teman-teman pasti penasaran kan? Pengen tau kayak gimana sih tutorial fungsi tombol untuk part 9 kali ini? Yuk teman-teman kita ikutin videonya Hai teman-teman, kita langsung aja ya mulai video tutorialnya Untuk tutorial pertama kita langsung masuk aja ke menu kemudian sistem setting Nah kemudian kita lihat yang tombol-tombol di sebelah kanan ya teman-teman ya Untuk tutorial yang pertama aku akan jelasin tombol yang view distance teman-teman Ada tulisan view distance, kemudian ada 280 meter, kemudian kalau kita kurangin 210, kemudian 140 Nah ini tuh tombol apa sih teman-teman? Nah tombol ini adalah untuk sejauh mana kita bisa melihat pemandangan teman-teman Jadi paling rendah tombol ini adalah 50 meter ya teman-teman ya Coba kita lihat teman-teman, kalau kita coba di paling rendah 50 meter apa yang terjadi? Wah ternyata teman-teman sekolahnya aja gak kelihatan teman-teman tuh lihat Ih gak seru banget ya Jarak pandangnya pendek banget teman-teman tuh Sekolah aja gak kelihatan Teman-teman tuh ada apa tuh yang ada yang ketabrak kayaknya ya teman-teman Ya teman-teman lihat tuh ternyata kalau 50 meter Jarak pandangnya sangat terbatas Bahkan gedung sekolah aja hilang teman-teman Nah coba kalau kita tambahin Kita tambah ya teman-teman ya Menu system setting Tambah jadi 70 meter Tuh lumayan agak kelihatan ya teman-teman ya Tapi yang sebelah sana yang jauh-jauh gak kelihatan Hmm oke kita naikin lagi ya Kita naikin lagi teman-teman Masuk ke sini 100 meter coba kita lihat 100 meter 100 meter segimana teman-teman kelihatannya Oh ternyata yang sebelah sana gak kelihatan tuh teman-teman Yang musuhon park itu ya Gak kelihatan Coba kita naikin lagi teman-teman ya Kita masuk ke ini System setting ya teman-teman ya Kita naikin suatu tuh udah mulai kelihatan ya teman-teman ya Musuhon park Tapi gak terlalu jelas juga Coba kalau kesana Itu gak terlalu kelihatan Coba kalau kita naikin lagi teman-teman Kita masuk ke menu System setting Nah 20 Tuh udah mulai kelihatan ya teman-teman Lalu jelas ya Nah untuk yang view distance ini Paling besar adalah 280 teman-teman Coba kalau kita setting yang 280 Yang 280 system setting ya teman-teman ya 280 tuh teman-teman ya Lebih jelas lagi Lebih bagus Lebih seru jadi jemain ya teman-teman Karena view-nya bagus Kalau tadi yang 50 Terlalu apa ya namanya ya Jelak pandangnya pendek banget Itu yang kelihatan teman-teman ada jembatan ya Di sana ya Nah Seperti itu teman-teman Untuk fungsi tombol yang View distance ini teman-teman ya Jadi maksimalnya adalah 280 meter Oke teman-teman Kita ke next tutorial Nah teman-teman Untuk tutorial kedua Kita langsung masuk aja ya Ke menu Kemudian system setting Nah kita lihat yang sebelah kanan Teman-teman ya Ada tombol Hair clothes fisik ya teman-teman ya Nah hair clothes fisik ini adalah Berkaitan dengan rambut karakternya teman-teman Jadi Rambut karakternya itu Kalau kita centang hair clothes Dan fisiknya Rambutnya ini kan Dia gerak-gerak teman-teman ya Tuh lihat ya Rambutnya gerak-gerak tuh Kalau lari Jalan ya teman-teman ya Gerak-gerak Tuh jadi lebih hidup teman-teman Jadi kayak orang beneran ya Jadi kayak orang beneran Beneran Nah tapi kalau misalkan Si hair clothes Dan fisiknya kita Uncentang Atau centang kita Hilangin Apa yang terlihat teman-teman Coba nih ya Kita hilangin centangnya ya Yang begini adalah Rambutnya gak gerak-gerak Tentang teman-teman ya Jika teman-teman Mau bermain Gampang wasu Mengatur Tapi rambutnya gak bergerak Bisa pakai tombol ini nih Yang apa namanya Hair fisik Air fisik ini teman-teman ya Hair clothes fisik ini ya teman-teman ya Kalau gak mau gerak Tinggal di Hilangin centangnya Tapi kalau teman-teman Mau rambutnya gerak Ya rambutnya gerak-gerak Ya teman-teman Secara alami itu Tinggal di Centangannya nih teman-teman nih Hair clothes and fisiknya Tuh langsung gerak-gerak Rambutnya Seperti rambut beneran Tentang teman-teman ya Nah liga teman-teman ya Fungsinya hair clothes and fisik Yaitu Supaya rambut karakternya Bisa gerak-gerak Secara alami Kalau mau rambutnya Diam Tinggal centangnya Dihilangin aja Tuh Langsung Diam-diam deh tuh Rambutnya Ya kan teman-teman ya Langsung diam Kalau teman-teman Main game sakura Lebih suka gimana Lebih suka rambutnya Gerak-gerak Atau Lebih suka rambutnya Diam Ayo Tulis di kolom komentar ya Oke teman-teman Kita lanjut aja ya Ke next tutorial Nah teman-teman Untuk tutorial yang ketiga Aku akan bahas Mengenai Tombol berikut ini Kita langsung masuk aja ya Ke menu Kemudian Sistem Nah kita lihat yang Sebelah kanan teman-teman ya Ada namanya Tombol 30 fps limit Apa sih fungsinya Tombol 30 fps limit ini Ini teman-teman Kita langsung Lihat aja ya Nah Kalau Tombol 30 fps limit ini Tidak centang Pastikan ya teman-teman Nih ya Pasti lihat aja ya Tuh Kalau sakura lari Tuh teman-teman ya Gambarnya Nggak bagus banget ya Teman-teman ya Terlalu Cepet ya tuh gerakan rambutnya Jadi nggak alami Nih teman-teman Lihat sendiri ya Jadi kalau lari itu Kayak gini nih Nggak alami rambutnya Tuh ya Gerakannya kasar Teman-teman ya Jadi nggak bagus Buat drama nih Kalau misalkan Yang Tombol fps Limit ini Tidak dicentang Coba kalau kita centang Teman-teman Kita lihat Kita centang Tuh Sakura lari ini Lihat teman-teman Masih bagus kan Alami kayak beneran ya Teman-teman ya Jadi bagus buat drama Teman-teman Jadi Kalau teman-teman Mau bikin drama Jangan lupa Teman-teman tuh Yang tombol 30 fps Ini dicentang ya Teman-teman ya Jadi gerakannya Nggak kasar Tuh Gerakannya halus ya Teman-teman ya Bagus kan Rambutnya juga natural tuh Teman-teman Nggak gerak-gerak aneh Kayak tadi Buat tadi kan aneh banget ya Oh ini kan Jadi bagus sih Gerakannya Tuh teman-teman ya Nah teman-teman Untuk tutorial berikutnya Fungsi tombol-tombol Kita langsung masuk aja ya Ke menu Kemudian Sistem setting Kita lihat nih Yang sebelah kanan Teman-teman ya Ada tombol Students Tiga-tiga Nah Kalau kita tambahin Teman-teman tuh ya Maksimalnya 60 tuh Studentsnya Ya Maksimal 60 Kemudian Apa namanya Minimalnya 20 Nah Apa sih Bedanya Yang student 20 sama Yang 33 43 49 60 Ini berkaitan Sama jumlah murid Yang ada di sekolah Teman-teman Coba kita mulai Dari yang paling kecil Teman-teman ya 20 Kemudian Kita lihat Ke kelas Teman-teman ya Kita lihat ke kelas Jumlah muridnya Segimana nih Tuh Teman-teman Jumlah muridnya Sedikit teman-teman ya Kalau 20 orang ya Kita stop Nih Teman-teman Kita lihat ya Kalau 20 orang Sedikit ya Teman-teman Muridnya Banyak yang gak ada tuh Maki gak ada Coba teman-teman Teman-teman Siapanya yang gak ada Maki gak ada Terus Siapa lagi nih Di Hatsuki gak ada ya Eh Hatsuki itu ada Siapa Pokoknya banyak yang ada Norika gak ada ya Eh Norika ada Pokoknya banyak yang gak ada Teman-teman Tuh Kalau di Setting 20 Coba Kalau kita Naikin lagi Nambah siapa nih Teman-teman Coba ya Seton setting Kita Klik yang ini Suden jadi Tiga-tiga Tuh Tambah Maki Teman-teman Ya Maki Ritsuo Baba Ini ya Sama Ini nih Siapa sih nih Raci Ajima Tuh Teman-teman Jadi Tambahkan Coba kita Naikin lagi Teman-teman Kita naikin lagi Seting Kemudian Suden Ini 43 Oh gak nama lagi Coba teman-teman Naikin lagi Ini yang nama Di kelas lain Teman-teman Di kelas lain Coba kita Tambah lagi Jadi 49 Mungkin Kelas lain Yang nambah Kemudian Maksimal Di 60 Maksimal 60 Kayaknya Kelas lain Yang nambah Teman-teman Ya Teman-teman Jadi Kalau Misalkan Butuh Orang-orang Yang banyak Teman-teman Bisa setting Maksimal Murid 60 Ya Teman-teman Bisa setting Maksimal Biar orangnya Banyak Biar Kalau teman-teman Butuh Buat bikin Drama Yang Setting Tahunnya Banyak Tinggal Aku Di sekolah Teman-teman Ya Gampang Kan Nah Ini teman-teman Maksimal Ya Oke Thanks tutorial Teman-teman Nah Berikutnya Tadi kan Ada teman-teman Yang murid Maksimal Berikutnya Kita masuk ke menu Season setting Teman-teman Teman-teman Sebelahkan Ada tombol Boys on Police on Girls on Car on Teacher on Car on Sama Presser by on Dan enemy on Ini maksudnya Apa sih Tombol ini Tombol ini Maksudnya adalah Kalau boys on Itu Adalah Jadi gini Jadi Tadi nomor ini Adalah Kalau misalnya On itu Berarti Orang-orang Ini ada Tapi kalau Os Berarti orang-orang Yang disebutkan Sini Gak ada Misalnya Gini Boys on Boys Anak laki-laki Teman-teman Nah Kalau boys On Berarti Anak laki-lakinya Ada Di Sakura Skosimator Coba Ya Tikan Boys on Teman-teman Nah Kemudian Kita setting Yang Boys off Teman-teman Setting Boys off Tuh Yang Anak-anak Laki-lakinya Hilang semua Kan Teman-teman Ya Nah Hilang semua Ya Kemudian Kita on Lagi Kita on Lagi Teman-teman Ya On lagi Ada lagi Anak laki-lakinya Nah Coba Kalau kita Girls Yang kita Off Tuh Anak perempuan Hilang Teman-teman Ya Jadi yang perempuan Sakura Skosimator Hilang Semua Di Kuali Sakura Ya Pastinya Nih Girls off Ya Teman-teman Ya Kemudian Ini Ada Teacher Teman-teman Kalau Teacher Kita Off Coba Lihat Teacher Kita Off Hilang Ini gurunya Coba Kita Cek Di Ruang Guru Teman-teman Kita Cek Di Ruang Guru Coba Tuh Tuh Gak Ada Teman-teman Guru-gurunya Yang Semua Coba Kalau Kita Munculin Gurunya Teacher On Muncul Lagi Guru-gurunya Oke Teman-teman Berikutnya Apa Di Tombolnya Peser By On Oh Kalau Peser By Ini Hubungannya Sama Yang Orang-orang Yang Lewat Jalan Coba Kita Ke Jumat Teman-teman Ya Bese Kan Si Mbak Kuning Suka Lewat Turut Itu Mbak Kuning Mbak Kuning Nah Ini Mbak Kuning Coba Kalau 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 Misalkan Yang Yang Kita Off Teman-teman Ya Tuh Mbak Kuning Ilang Teman-teman Ya Mbak Kuning Ilang Karena Dia Termasuk Tentang Terba Itu Di Orang Mewat Ya Kalau Di On Adalah Gitu Mbak Kuning Gitu Teman-teman Berikutnya Apa Lagi Ya Coba Tentang Otobo Lagi Polis Off Teman-teman Ada Police On Sama Police Off Berarti Kita Tentang Polisi Ya Buat Lihat Kalau Bener Nah Ini Ketendak Polisi Polis Teman-teman Polis Off Ilang Teman-teman Polisinya Ini Masih Ada Konsensi Polisinya Ini Kalian Tau Ini Error Teman-teman Ya Apuransi Kalau Off Perti Gak Ada Jadi Kalau Polisi Di Off Kita Gak Kajar Orang Atau Gak Kajar Mukul Orang Sampai Tewa Jadi Kita Gak Baka Dikejar Polisi Teman-teman Jadi Tombol Police Off Jadi Kalau Kita Ngabrak Orang Atau Gak Mukul Orang Atau Gak 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 Sampai Tewa Kita Gak Bakal Dikejar Polisi Gitu Teman-teman Oke Next Setting Kalau Car On Ini Apa Sih Car On Atau Car Move Itu Berhubungan Sama Mobil-mobil Suka Lewat Di Jalan Teman-teman Yuk Kita Ke U Part Banyak Mobil Lewat Teman-teman Ya Kita Lihat Banyak Mobil Lewat Lihatnya Banyak Banget Tuh Ini Dia Mobil Lewat Teman-teman Ya Coba Kalau Kita Langsung Offin Teman-teman Car Tuh Ilang Teman-teman Mobilnya Ya Kan Mobilnya Ilang Teman-teman Mobil Lewatnya Coba Kalau Kita On Lagi Car On Langsung Adaikan Mobilnya Teman-teman Langsung Lucu Lagi Tuh Jadi Kalau Teman-teman Bikin Drama Buat Ada Di Jalan Tapi Supaya Tidak Ketabrak Mobil Tidak Teman-teman Tinggal Di Offin Nanya Tombol Ini Teman-teman Car On Jadi Ini Tidak Ada Mobil Aman Jadi Mau Main Guling Guling Gendilan Juga Aman Tidak 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 Bisa Keluar Sosim Mula Tidak Kayak Mbak Mami Gini Tidak Ini Namanya Klerok Kita Off Tidak 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 Mbak Mami Ilang Tidak Teman-tidak Tidak Kalau Muncul Mbak Mami Lagi Tidak 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 Muncul Lagi Teman-teman Ya Jelas Ya Oke Berikutnya Adalah Yang Enemy Teman-teman Enemy Itu Adalah Musuh Musuh Di Yakuza Momogami Yakuza Ofis Himawari Teman-teman Jadi Enemy Itu Yakuza Itu Nah Kita Langsung Aja Ke Ofis Yakuza Ofis Himawari Nah Kita Lihat Teman-teman Kalau Enemy On Itu Ada Yakuza Orang-orang Teman-teman Coba Kalau kita Off Teman-teman Kita Off Enemy Off Tuh Orangnya Ilang Jadi Kita Bisa Bebas Main Dalam Ambil Senjata Coba Kalau kita On Lagi Teman-teman Tuh Ada Lagi Orang Ini Yakuza Apa Yakuza Ofis Himawari Nah Yakuza Ini Kalau kita Masuk Kedalam Kantor Kita Bakal Dipukulin Teman-teman Jadi kita Nggak Bisa Abis Senjata Kalau mereka Masih Ada Jadi harus Diilangin Dulu Baru Kita Bisa Masuk Abis Senjata Aku kaget Dikajarkan Terbang Aku Ngeri Mereka Dikejar Kaget Serius Kaget Serius Kaget Teman-teman Oke Teman-teman Sekian Dulu Video Tutorial Dari Aku Jangan Lupa Subscribe Like And Comment Sampai Jumpa Di Video Maimunah Berikutnya Dadah Ngeri Terimaket Ya Kejar Kejar Dadah Teman-teman Dadah Dadah Dadah